Hey sahabat Kompas TV kembali lagi bersama Alexandra Andalina Hari ini kita punya 3 berita terbaik untuk kalian Salah satunya adalah kabar meninggalnya Kim Jong-un Benar gak ya? Tonton terus dan jangan lupa subscribe ke channel Kompas TV Sebelum kita masuk ke kabar meninggalnya Kim Jong-un Kita mau kasih update dulu nih kasus COVID-19 Sekarang di seluruh dunia total kasus positif Sudah lebih dari 2.900.000 kasus Di antaranya pasien yang meninggal yaitu sebanyak lebih dari 203.000 orang Sementara yang sembuh juga meningkat yaitu sebanyak lebih dari 839.000 orang Kalau dibandingkan per negara Kasus positif tertinggi sekarang masih dipegang oleh Amerika Serikat Yaitu sebanyak lebih dari 960.000 kasus Diikuti oleh Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, Inggris dan seterusnya Sedangkan kalau di Indonesia Total kasus positif sekarang sudah mencapai 8.882 kasus hari ini Di antaranya pasien yang dirawat yaitu sebanyak 7.032 Sedangkan yang meninggal juga bertambah yaitu sebanyak 743 orang Namun kasus yang sembuh juga meningkat yaitu lebih dari 1.100 orang Untuk provinsinya tertinggi masih dipegang oleh wilayah DKI Jakarta Yaitu sebanyak 3.798 kasus positif Diikuti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah Nah sahabat Kompas TV tidak maukan kalau jumlah kasus positifnya meningkat terus Oleh karena itu harus mematuhi protokol kesehatan yaitu physical distancing, staying at home dan cuci tangan Sekarang kita beralih ke berita kedua Ini udah masuk trending topic juga nih di Twitter Kabar meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Kim Jong-un dikabarkan meninggal dunia Seusai menjalani operasi kardiovaskular Bener gak sih? Cek dulu penjelasannya Dilansir dari kompas.com Pakar semenanjung Korea Jang Sung-min meyakini kabar meninggalnya Kim Jong-un tersebut Wakil Direktur Kanal Hong Kong Satellite TV pun juga mengklaim hal serupa Bukan tak beralasan Pemimpin Korea Utara ini sebelumnya sempat menjalani operasi kardiovaskular Usai operasi tersebut, dirinya dikabarkan kritis Kim juga tak hadir di hari ulang tahun mendiang kakeknya Kim Il-sung yang sekaligus merupakan pendiri Korea Utara Kabar meninggalnya Kim Jong-un telah menjadi trending topic di Twitter hari ini Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Korea Utara Berita ketiga ini yaitu soal penggerbekan kampung narkoba yang berada di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah 6 orang berhasil ditangkap, namun bandarnya justru melarikan diri Dalam penggerbekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 16 paket sabu dan uang sebesar 16 juta rupiah Kampung narkoba di Ponton Palangkaraya ini sudah lama menjadi target operasi polisi Polisi mengatakan sempat mendapat perlawanan dari penjaga lokasi ini Sehingga sedikitnya puluhan anggota kepolisian dari jajaran Ditsabara, Polda, Kalimantan Tengah Diturunkan untuk membantu proses penggerbekan tersebut Dalam operasi penangkapan ini, aparat juga membakar bangunan yang diduga menjadi menara pengawas kegiatan pengedar di kampung itu 6 orang ditangkap dari kampung tersebut Sementara itu, sang bandar sempat melarikan diri Ia kini menjadi buronan polisi Nah, itu dia 3 berita terpopuler hari ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share Saya Alexandra Andalina, sampai jumpa